Senang sekali bisa kembali kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sungguh rindu untuk menjama, melawat hati kita, menguatkan hati kita. Supaya hidup kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini dengan ucapan syukur, kita menanggalkan beban hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Saya percaya di mana hati yang rindu harus akan Tuhan, disitulah Tuhan akan melawat hidup kita. Kami bawa hati kita kepada Tuhan. Oke kita akan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Kau bertatang di atas pujian. Sekali lagi saat ku menyebamu. Saat ku menyebamu, rohmu bekerja. Saat ku menyebamu, kau bertatang di atas pujian. Dan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku kucimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku menyebamu, rohmu bekerja. Saat ku menyebamu, kau bertatang di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu. Saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Ku angkat hatiku. Saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Berkat sekali lagi tangan dari awal. Saat ku menyebamu, haleluya. Saat ku menyebamu, rohmu bekerja. Amin. Saat ku membujimu, kau bertatang di atas pujian. Saat ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu. Saat ku sembah, ku ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Ku angkat hatiku. Saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Saat ku sembah, ku ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Saat ku sembah, ku ku pujimu. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Ku rasakan kehadiranku, Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Mari kita sembah, Tuhan. Oh, engkau yang layak di sembah. Haleluya. Kami menganggunkan kau, Tuhan. Sebab engkau layak dianggunkan. Oh, kiralah matakan daramu. Haleluya. Yesus, kiralah matakan daramu. Haleluya. Betapa hati kami rindu engkau. Menyembahmu, Tuhan. Di hadiranku. Di hadiranku. Di situ kekuatan kami diperbaharui. Sebab kau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Oh, kami akan memakan daramu. Kami menyembahmu. Pagi ini kami menyembahmu. Yesus. Oh, layak engkau. Layak Tuhan. Layak di sembah. Layak dianggunkan. Orang bertahkan daramu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya Tarulah harammu padanya Tarulah pengharapanmu pada Tuhan Dia akan menopan memberi kekuatan Haleluya, haleluya Thank you Lord, thank you Lord Mari pagi hari ini kita mengakui Yesus Kristus satu-satunya di hidup kita Tuhan dan Raja atas hidup kita Tidak bisa tergantikan oleh apapun juga Dia yang suci, dia yang kudus Dia yang layak untuk disembah, diagungkan Karena itu pagi ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan Haleluya, mari angkat tanganmu Katakan ini sama-sama Kau saja yang suci Kau saja yang lahaya Kau lahia, terima glori Yesus kau Tuhan Yesus kau Tuhan Kau saja yang suci Kau saja yang lahaya Kau lahia, terima glori Kau lahia, terima glori Yesus kau Tuhan 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 Haleluya Haleluya Pagi hari ini dengan kekaguman Haus dan lapar Kami datang di hadapan Kami boleh bersekutu denganmu Bersekutu dengan firmanmu Dan hidup kami Diubahkan oleh karna Oh terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur bagi ini Misalkan kehidupan kami Dalam tanganmu Sebentar kami boleh Merenungkan firmanmu Dan firmanmu menjadi Jawaban buat hidup kami Dan membentuk karakter Kristus Nilai prinsip kebenaran Itu dalam hati kami Terima kasih ya Tuhan Misalkan waktu ini Semua dalam tanganmu Di dalam nama Yesus Yang siap Merenungkan firman Tuhan Katakan sama-sama Amen Amen Wow Betapa hadirat Allah Di sini bersama dengan Anda Saya percaya Tuhan itu rindu sekali Untuk terus memberikan Kekuatan yang baru Karena itu setiap orang Harus lapar Dan halus akan Tuhan Amen Tidak boleh bergeser Sebuah perasaan ini Itu yang membuat kita Tetap berpengharapan Di dalam Tuhan Amen Nah saudara sebelum kita Melanjutkan Untuk kita merenungkan Firman Tuhan Saudara-saudara yang hari-hari Dalam permohonan doa Saudara dalam pergumulan Ya saudara bisa masukkan Di live chat yang sudah dibuka Nanti akan dicatat oleh tim Dan di ujung daripada Acara ini Saya akan berdoa buat saudara Dan saya percaya Mujisa Tuhan masih terjadi Sampai hari ini Amen Nah untuk itu mari kita akan Membaca Alkitab kita Kita lanjutkan Pembacaan Alkitab kita Di dalam Amsal pasal yang ke-26 Wah sudah pasal 26 ya Amsal pasal 26 Ayat yang ke-15 Mulai Kita akan baca Ya Sampai dengan yang ke-28 Oke Demikian firman Tuhan ya Si pemalas Mencelupkan tangannya Kedalam pinggan Tetapi ia terlalu lelah Untuk mengembalikan ke mulutnya Si pemalas Menganggap dirinya Lebih bijak Daripada tujuh orang Yang menjawab Dengan bijaksana Orang yang ikut campur Dalam pertengkaran Orang lain adalah Seperti orang yang Menangkap telinga anjing Yang berlalu Seperti orang gila Menembakkan panah api Panah dan maut Demikianlah orang Yang memperdaya sesamanya Dan berkata Aku hanya bersenda gurau Bila kayu habis Padamlah api Bila pemfitnah tidak ada Redalah pertengkaran Seperti arang untuk bara Menyalah dan kayu untuk api Demikianlah orang Yang suka bertengkar Untuk panasnya perbantahan Seperti sedap-sedapan Perkataan pemfitnah Pemfitnah Masuk ke lubuk hati Seperti pecahan periuk Bersalutkan perak Demikianlah bibir manis Dengan hati jahat Si pembenci berpura-pura Dengan bibirnya Tetapi dalam hati Dikandungnya tipu daya Kalau ia ramah Janganlah percaya padanya Karena tujuh kekejiannya Ada dalam hatinya Walaupun kebenciannya Diselubungi tipu daya Kejahatannya akan nyata Dalam jemaah Siapa menggali lubang Akan jatuh ke dalamnya Dan siapa mengelindingkan batu Batu itu akan kembali Menimpa dia Lidah dusta Membenci korbannya Dan mulut licin Mendatangkan kehancuran Nah saudara Dari semua Ayat-ayat yang kita baca hari ini Kita bisa belajar tentang Bagaimana Saudara Kehidupan kita ini Penuh dengan yang namanya Paradoks Paradoks itu sesuatu yang berlawanan Paradoks kehidupan Dimana Ada banyak orang-orang Yang justru bangga Dengan jalan yang salah Udah tahu itu salah Tapi bangga Karena dunia kita ini Adalah dunia yang penuh Dengan kegelapan Dimana dosa itu Sangat dimuliakan Orang semakin kelihatan dosa Itu semakin Semakin dihargai Ya semakin orang itu Semakin Suka untuk tinggal Dalam dosa Lalu 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 dia menjadi Menjadi orang yang terikat Dengan dosa Dan menunjuk Bahkan menunjukkan dosanya Tanpa malu Orang ini semakin Semakin Disegani Saya juga gak mengerti Itu nilai dari mana Ya semakin Ditakuti Nah saudara Orang banyak terjebak Pada situasi yang Seperti ini Karena itu Saudara pagi hari ini Mari kita akan belajar Tentang yang namanya Ini Saya beri judul Menolak Apa yang sebenarnya Nah kata Alkitab Menolak apa yang sebenarnya Itu sebenarnya Seperti dosa pendurhakaan Yang lalu saya sempat Sampaikan ini Ya dosa pendurhakaan Artinya menolak Apa yang sebenarnya Nah untuk itu Pagi hari ini Mari kita Belajar untuk kita Tidak terlibat Di dalamnya Menjadi seorang Yang terjebak Di dalam Dosa Kedurhakaan itu Nah untuk itu Mari kita kerenungkan Tiga hal Dimana kita Bisa Terselaluin Firman Allah itu Menjadi penjaga Buat hidup kita Amen Nah untuk itu Yang pertama adalah ini Kita baca di ayat yang ke 16 Ya Ayat 16 Dikatakan begini Si pemalas Menganggap Dirinya Lebih bijak Daripada Tujuh orang Yang menjawab Dengan bijaksana Ini agak aneh Pemalas Tapi merasa Lebih bijaksana Nah ini yang disebut Dengan paradoks Kehidupan Orang-orang yang Merasa Lebih bijaksana Padahal dia Sangat malas Seorang pemalas Yang tadi dikatakan Ayat yang ke Berapa itu Yang ke 15 Dikatakan Si pemalas Mencelupkan tangannya Kedalam pinggan Tetapi Ia berlalu Terlalu lelah Untuk mengembalikan Kemulunya Untuk minum aja Malas Tapi dia merasa Hidupnya Lebih bijaksana Daripada Tujuh orang bijak Wow Ini luar biasa Karena itu Poin satu ini Yang namanya Supaya kita Ini jangan Terjebak Pada dosa Kependurhakaan Yang pertama Adalah ini Sudara Pemalas Menganggap Dirinya Lebih bijak Pemalas Menganggap Dirinya Jauh Lebih Dewasa Daripada Orang-orang Yang bijak Nah ini Berbahaya Coba kita Lihat Pemalas Ini apa Kenapa Pemalas Mengapa Pemalas Menganggap Dirinya Lebih bijak Ada beberapa Hal yang Saya mau Jelaskan Yang pertama Pemalas Adalah Orang yang Tidak Mau Berusaha Lebih Keras Seorang Pemalas Adalah Seorang Yang Tidak Mau Berusaha Lebih Keras Orang Ini Adalah Orang Yang Punya Banyak Alasan Banyak Alasan Yang pertama Alasannya Mungkin Ya Hujan Makanya Saya Tidak Mau Ke Gereja Hujan Makanya Saya Tidak Mau CG Atau Yang Lain Saya Sibuk Apalian Tidak Terlalu Sibuk Juga Sibuk Saya Tidak Bisa Pelayanan Selalu Punya Alasan Ya Dia Selalu Punya Alasan Untuk Membela Dirinya Pemalas Ini adalah Orang Yang Tidak Mau Bekerjakan Alasan Inilah Alasan Itulah Alasan Tidak Bisa Tidak Bisa Mengerjakan Alasan Karena Orangnya Tidak Ada Macem Banyak Alasan Yang Dipakai Supaya Dia Tidak Mau Merepotkan Dirinya Nah Sudara Pemalas Ini Akan Bertemu Yang Namanya Dengan Kemiskinan Kenapa Karena Alkitab Berkata Justru Orang Yang Berusaha Orang Yang Berusaha Keras Bersemangat Orang Itu Yang Yang Mendapatkan Upah Kalau Kamu Tidak Mau Bekerja Kata Alkitab Jangan Makan Tapi Kalau Kita Terjebak Kemalasan Lalu Kita Punya Banyak Alasan Susah Bagi Kita Untuk Melihat Upah Daripada Tuhan Alasan Kita Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Cuaca Bahkan Mungkin Menyalahkan Tuhan Padahal Orang Ini Tidak Mau Berusaha Nah Itu Hati-hati Dengan Situasi Ini Alkitab Berkata Pemalas Itu Merasa Lebih Bijak Karena Penuh Hidupnya Penuh Dengan Alasan Selalu Beralasan Lalu Yang Kedua Pemalas Itu Selalu Bergantung Pada Orang Lain Pemalas Itu Adalah Seorang Yang Hidupnya Ditentukan Oleh Orang Lain Orang Ini Adalah Orang Yang Tidak Punya Inisiatif Untuk Berusaha Sendiri Kalau Orang Lain Tidak Menuntunnya Kalau Orang Lain Tidak Memberikan Sebuah Solusi Dia Diam Aja Orang Ini Adalah Orang Yang Mati Di Maaf Harusnya Orang Ini Tahu Bagaimana Bagaimana Menggali Semua Kedupannya Di Dalam Kedupannya Ada Potensi Yang Tersembung Tapi Pemalas Itu Membiarkan Potensi Itu Terbuang Begitu Saja Nah Alkitab Ini Mengingatkan Hati-hati Kadang-kadang Pemalas Ini Merasa Lebih Bijak Daripada Tujuh Orang Bijak Karena Tadi Yang Kedua Ini Selalu Bergantung Pada Orang Lain Lalu Selalu Terfokus Kepada Dirinya Sendiri Tidak Penduli Dengan Orang Lain Pemalas Itu Pasti Hidupnya Tidak Penuh Dengan Kasih Kenapa Saya Bilang Itu Karena Kasih Itu Adalah Hidup Untuk Orang Lain Fokusnya Untuk Orang Lain Bukan Untuk Diri Sendiri Makanya Susah Bagi Seorang Pemalas Untuk Hidup Di Dalam Kasih Kenapa Fokusnya Cuma Kepada Dirinya Dia Akan Marah Ketika Orang Lain Merepotkan Dirinya Dia Akan Marah Ketika Ketika Keinginannya Tidak Terpenuhi Dia Akan Marah Ketika Dia Diperlakukan Tidak Adil Orang Ini Akan Merasa Diperlakukan Tidak Adil Dengan Tanpa Kurang Diperhatikan Dan Dia Akan Marah Dengan Situasi Itu Karena Dia Merasa Tidak Diuntungkan Pemalas Itu Begitu Dia Tidak Mau Susah Jalannya Tidak Mau Berusaha Ya Kalau Kita Mau Berusaha Keras Sedikit Aja Saya Percaya Seperti Janji Firman Tadi Saya Bilang Upah Itu Menanti Hidup Kita Makanya Sudara Jangan Tinggal Dalam Kemalasan Orang Yang Malas Tidak Akan Pernah Bisa Menemui Perkat Tuhan Amin Amin Kala Itu Belajarlah Untuk Jadi Orang Yang Bijak Untuk Seorang Yang Berusaha Keras Dan Saya Percaya Usaha Keras Itu Tidak Akan Pernah Mengkhianati Hasil Yang Akan Dicapai Kalau Anda Adalah Seorang Yang Bekerja Keras Dalam Situasi Apapun Tuhan Itu Menyiapkan Upah Bagi Kita Amin Amin Itu Yang Kita Perhatikan Itu Yang Yang Kedua Apa Yang Kedua Ini Yang Pertama Bicara Soal Kemalasan Ini Juga Jebakan Orang Yang Malas Merasa Lebih Bijak Merasa Lebih Oke Dengan Orang Yang Usah Keras Seorang Yang Menjaksana Ini Bahaya Buat Hidup Kita Itu Yang Kedua Yang Kedua Memperdaya Orang Lain Dianggap Gurawan Ini Juga Jebakan Paradoks Kehidupan Coba Baca Dulu Ayat Yang Ke 19 Ayat Yang Ke 19 Dikatakan Demikianlah Orang Yang Memperdaya Sesamanya Dan Berkata Aku Hanya Bersendah Gurau Wow Ini Bahaya Banyak Kali Kita Juga Begitu Ketika Kita Melukai Orang Lain Lalu Ketika Orang Lain Marah Lalu Kita Berkata Apa Aku Cuma Bergurau Kalau Orang Surabaya Bilang Aku Cuma Guyonan Sudara Perhatikan Baik Baik Sekalipun Kita Ini Bersendah Gurau Tapi Kita Sebagai Orang Orang Yang Bijak Sebagai Anak Anak Tuhan Sudara Juga Harus Memperhatikan Gurauan Karena Kadang-kadang Kita Ini Beralasan Demi Gurauan Kita Ini Rela Menyakiti Orang Lain Saya 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 Harus Belajar Dari Perkataan Firman Tuhan Saya Seorang Yang Suka Bergurau Saya Harus Berhati Hati Makanya Firman Allah Ini Juga Bicara Buat Saya Saya Juga Sampaikan Kepada Anda Kadang-kadang Kita Ini Terjebak Pada Situasi Dimana Kita Ini Tanpa Sadar Dengan Gurauan Ini Kita Menyakiti Orang Lain Kita Terjebak Terjebak Dalam Situasi Dimana Kita Ini Membuli Orang Lain Mungkin Kita Menganggap Itu Biasa Karena Ini Sendak Gurau Tapi Belum Tentu Bagi Orang Rai Karena Itu Sudara Berhati Hatilah Di Dalam Perkataan Kita Hati Hatilah Di Anda Membangun Komunikasi Dengan Orang Lain Jangan Sampai Kita Ini Menjadi Batu Sandungan Karena Itu Jangan Terlalu Cepat Kalau Orang Berkata Aku Bersendak Orang Ini Berpikir Pendek Berpikir Pendek Tanpa Melihat Akibat Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Seorang Teman Yang Bicara Dengan Saya Minta Didoakan Anaknya Anaknya Ini Tiba-tiba Tidak Mau Makan Anaknya Masih Masih Kecil Juga Mungkin Saya Tidak Umurnya Mungkin Setiap 8-9 Tahun Seorang Wanita Anaknya Anaknya Ini Tidak Mau Makan Papa Mamanya Ya Kebingungan Juga Kenapa Anaknya Tidak Mau Makan Harus Dipaksa Dan Kalau Dipaksa Itu Makan Sedikit Sekali Ya Itu Sudah Hampir 2-3 Minggu Kok Seperti Itu ya Atau Mungkin Satu Bulan Saya Lupa Juga Kok Tidak Mau Makan Kok Papa Mamanya Ini Agak Khawatir Juga Kenapa Tidak Makan Kalau Makan Sedikit Sedikit Begitu Lalu Satu Hari Papa Mamanya Ini Cari Waktu Bicara Sama Anak Ini Dari Hati Ke Hati Lalu Ditanya Kenapa Kamu Kok Tidak Mau Makan Dan Anak Ini Nangis Ini Seorang Wanita Anak Wanita Umur 8 9 Tahun Nangis Nangis Begitu Lalu Lalu Anaknya Bilang Begini Iya Karena Temanku Bilang Aku Gendut Katanya Loh Papa Mamanya Kaget Kamu Ini Kurus Enggak Katanya Temanku Aku Ini Gendut Makanya Aku Tidak Mau Makan Sudara Waktu Papa Mamanya Denger Ini Papa Mamanya Kaget Juga Karena Anak Ternyata 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 8 9 Tahun Mungkin Belum Berpikir Tapi Karena Bullying Sehingga Anak Ini Mengalami Depresi Stres Karena Perkataan Atau Saya Dengar Itu Wow Kasian Juga Anak Anak Makanya Ini Perlu Dijaga Juga Menasehatkan Kadang-kadang Anak Anak Juga Perlu Diajari Alkitab Ini Mengajarkan Kepada Kita Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Seperti Ini Kita Terjebak Pada Situasi Dimana Kita Ini Bersendagurau Lalu Mengatasnamakan Sendagurau Tapi Kita Menyakiti Orang Lain Nah Sudara Pekalah Dengan Situasi Pekalah Dengan Sosial Anda Karena Bagaimanapun Juga Kita Ini Adalah Anak Tuhan Bagaimana Hidup Kita Ini Harus Jadi Berkat Amen Saya Ngomong Begini Bukan Saya Lebih Pandai Dari Anda Juga Saya Juga Belajar Tapi Ini Yang Saya Lakukan Ketika Kadang Kadang Kalau Pagi Ke Kantor Kadang Saya Bersendagurau Juga Dengan Tim Staff Yang Ada Kadang Guyanan Saya Ini Melukai Ini Saya Lakukan Kadang Sedara Malam Hari Ketika Saya Mau Berdoa Sedang Berdoa Mau Tidur Maksudnya Lagi Berdoa Habis Berdoa Saya Selalu Mengevaluasi Seharian Ini Apa Yang Saya Lakukan Seharian Ini Apa Yang Sudah Saya Perbuat Nah Kadang-kadang Roh Kudus Itu Ingatkan Ya Ingatkan Tadi Kamu Ketemu Dengan Si Kamu Ngomong Yang Gini Ya Saya Mungkin Gak Berpikir Untuk Melukai Mungkin Saya Bermaksud Bersendah Gurau Tapi Gurauan Saya Mungkin Keterlaluan Ya Saya Disadarkan Oleh Roh Kudus Untuk Mengingatkan Hidup Saya Oh Iya Makanya Untuk Itu Sedara Besok Paginya Pagi Ketika Saya Kekantor Orang Itu Yang Saya Temui Saya Tidak Maaf Ya Kemarin Saya Bersendah Gurau Saya Gak Ngomong Begitu Saya Langsung Minta Maaf Dengan Dia Maaf Kemarin Saya Salah Bicara Tapi Biasanya Mereka Oh Gak Apa Tapi Saya Merasa Gak Enak Nah Dengan Demikian Hati Kita Terus Terjaga Makanya Penting Bagi Kita Untuk Membangun Hubungan Dengan Roh Kudus Saya Percaya Untuk Membuat Hidup Kita Jadi Berkat Kita Ini Butuh Butuh Roh Kudus Terus Ada Bersama Dengan Kita Amen Supaya Hidup Kita Ini Menjadi Berkat Yang Seperti Begitu Ini Amsal Ajarkan Kepada Kita Supaya Kehidupan Kita Ini Selalu Menjadi Jawaban Buat Banyak Orang Dimanapun Anda Berada Orang Itu Diberkati Amen Dengan Perkataan Dengan Tingkal Laku Kita Ya Mungkin Kita Bisa Salah Sesekali Kita Bisa Salah Tapi Ijinkan Roh Kudus Itu Mengevaluasi Hidup Kita Setiap Hari Nah Itu Yang Membuat Kita Ini Akan Terjaga Membuat Kita Terjaga Terus Dalam Seluruh Kehidupan Kita Ya Jangan Menjadi Orang Yang Suka Beralasan Lalu Kita Gagal Untuk Menjadi Orang Yang Merendahkan Hati Dengan Atas Nama Bersendaguro Kita Itu Lupa Untuk Merendahkan Hati Kita Lalu Kita Gagal Untuk Minta Maaf Kita Anggap Itu Biasa Lalu Kita Bahkan Mungkin Menyalahkan Orang Lain Kamu Jangan Sensitif Kamu Jangan Baperan Oke Orang Bisa Baperan Orang Bisa Itu Biar Urusan Orang Tapi Anda Jangan Dipakai Oleh Kegelapan Untuk Justru Melukai Orang Lain Tapi Kita Justru Perkataan Kita Apa Yang Kita Katakan Apa Yang Kita Lakukan Itu Menjadi Berkat Buat Orang Lain Amin Dengan Demikian Hidup Kita Selalu Berfungsi Seperti Apa Yang Tuhan Mau Di Dalam Kehidupan Kita Saya Percaya Kekuatan Daripada Tuhan Akan Datang Lewat Kita Dimanemun Kita Berada Orang Lain Akan Diteguhkan Senang Ketemu Dengan Kamu Hatiku Terhibur Hatiku Diku Nah Itu Anak Tuhan Amin Oke Itu Yang Kedua Dan 25 Perhatikan Baik-baik Ya Kejadian Pasal Eh sorry Amsal Pasal 26 Ayat 24 Dan 25 Si Pembenci Berpura-pura Dengan Bibirnya Tetapi Dalam Hati Dikandungnya Apa Tibudaya Kalau Ia Ramah Janganlah Percaya Padanya Karena Tujuh Kekejiannya Kekejian Ada Dalam Hatinya Paradoks Yang Ketiga Adalah Apa Kebencian Yang Ditutupi Dengan Keramahan Suatu Yang Bertentangan Ya Kebencian Yang Ditutupi Dengan Keramahan Sudara Ini Juga Harus Menjadi Perhatian Kita Kadang Kita Terjebak Pada Sebuah Yang Namanya Kemunafikan Kepura-puraan Kehidupan Kita Ini Penuh Dengan Kepura-puraan Kita Ini Menutupi 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 Hati Kita Sendiri Hidup Menutupi Perasaan Kita Sendiri Sudara Kita Benci Dengan Orang Lain Lalu Kita Berusaha Kelihatan Ramah Seolah-olah Kita Tidak ada Apa-apa Tapi Kita Benci Sudara Ini yang Perlu Dijaga Apa Sikap Sikap Hati Kita Membenci Itu Kata Alkitab Sama Dengan Pembunuh Kalau sudah Baca Di 1 Yohanes Pasal Yang ke 3 Ayat Yang ke 15 Dikatakan Seperti Setiap Orang Yang Membenci Saudaranya Adalah Seorang Pembunuh Manusia Dan Kamu Tahu Bahwa Tidak Ada Seorang Pembunuh Yang Tetap Memiliki Hidup Yang Kekal Di Dalam Dirinya Alkitab Sediri Mengingatkan Makanya Itu Jaga Hati Kita Jaga Hati Kita Jangan Sampai Kita Menyimpan Kesalahan Orang Lain Lalu Kita Menjadi Orang Yang Benci Saudara Kebencian Itu Yang Menjauhkan Kita Dari Kasih Karunia Tuhan Kebencian Itu Yang Membuat Kita Terhalang Untuk Menerima Berkat Daripada Tuhan Banyak Kita Ini Di Dalam Penderitaan Di Dalam Situasi Persoalan Dibarengi Dengan Sebuah Kebencian Itu Yang Membuat Kita Ini Gagal Melihat Kasih Karunia Tuhan Ada Banyak Orang Yang Minta Didoakan Saya Sering Kali Kalau Kalau Dalam Konseling Banyak Orang Yang Datang Lalu Lalu Berkata Pak Tolong Doakan Saya Konseling Tangan Keluarga Istri Dengan Suami Masa Hidupnya Ini Tidak Diperhatikan Oleh Suami Melakukan Kesalahan Selingkuh Dan Lain Sebagainya Selalu Saya Bilang Begini Ibu Ibu Kalau Mau Didoakan Dan Ibu Kalau Mau Melihat Mujizat Satu Yang Harus Diperbaiki Dulu Apa Itu Supaya Hati Tidak Penuh Dengan Kebencian Hati Yang Benci Itu Yang Menghalangi Berkat Tuhan Anda Boleh Mengalami Sebuah Perlakuan Yang Tidak Adil Tapi Jaga Hatimu Anda Minta Tuhan Memberkati Mujizat Tuhan Terjadi Di Dalam Hidup Kita Di Dalam Kebencian Di Dalam Kebencian Tidak Ada Berkat Tuhan Di Dalam Kebencian Tidak Ada Pertolongan Tuhan Nah Untuk Itu Hati Kita Ini Harus Beres Sebelum Anda Mau Melihat Mujizat Tuhan Maka Yang Pertama Yang Dilakukan Adalah Belajarlah Untuk Melepaskan Pengampunan Bagi Orang Lain Melepaskan Pengampunan Bagi Orang Lain Dan Ketika Anda Melepaskan Pengampunan Saya percaya Satu Ini Tuhan Memberikan Kemampuan Bagi Kita Tuhan Mencari Orang Yang Mau Bukan Orang Yang Mampu Kadangkala Kita Menghadapi Hidup Kita Ini Persoalan Yang Terlalu Besar Kita Tidak Mampu Tapi Selama Kita Mau Dibentuk Oleh Tuhan Disitulah Namanya Kekuatan Daripada Allah Itu Ada Satu Bagian Yang Anda Lakukan Apa Itu Belajarlah Melepaskan Pengampunan Susah Memang Tidak Mudah Tapi Ketika Anda Berkata Tuhan Aku Mau Mengampuni Detik Ketika Anda Berkata Begitu Saya Percaya Detik Itu Juga Tiba Tiba Kekuatan Daripada Allah Itu Mengalir Buat Hidup Kita Sehingga Pertama Kita Tidak Terjebak Dalam Kepura-puraan Tapi Sungguh-sungguh Pahit Menjadi Tiba-tiba Hati Yang Mengasih Saya Ketemu Dengan Seorang Anak Muda Di dalam Sebuah Retret Waktu Yang Lalu Anak Ini Begitu Benci Dengan Papanya Karena Perlakuan Papanya Terhadap Dirinya Dan Terhadap Mamanya Menurut Dia Cukup-cukup Keterlaluan Ketika Saya Diceritain Pun Saya Merasa Juga Papanya Keterlaluan Tapi Ketika Ketika Dia Mendengarkan Firman Allah Dia Datang Kepada Saya Dengan Air Matanya Pak Yudi Tolong Doakan Saya Supaya Saya Bisa Mengampuni Papa Saya Saya Bila Oke Mengampuni Itu Adalah Dasar Daripada Kemenangan Hidup Kalau Kamu Mengalami Kemenangan Biar Hatimu Tidak Penuh Dengan Kebencian Tapi Hatimu Diganti Dengan Kasih Iya Pak Yudi Saya Kalau Nuruti Melihat Perlakuan Papa Saya Saya Tidak Mampu Tapi Saya Mau Saya Mengampuni Akhirnya Saya Doakan Dengan Air Matanya Dia Nangis Lalu Setelah Itu Dia Berdoa Saya Suruh Dia Berdoa Ini Kalimat Yang Pertama Yang Keluar Dari Mulutnya Yaitu Tuhan Aku Mau Mengampuni Papa Tolong Ubahkan Hatiku Supaya Aku Bisa Mengampuni Papa Dan Saya Percaya Ketika Itu Tuhan Seperti Bersorak Soreng Malekat Di Orang Mau Hidup Dalam Kebenaran Dan Akhirnya Hidupnya Ya Sudara Ketika Habis Selesai Doa Saya Doakan Dia Ngalami Damai Sejahtera Sukacita Dan Hari Ini Saya Lihat Berkali-kali Dia Pergi Justru Berdua Kalau Mamanya Tidak ada Anak Ini Dulu Tidak Pernah Bisa Pergi Sama Papanya Tapi Hari Ini Justru Punya Banyak Waktu Dengan Papanya Papanya Tiba Bapanya Yang Belum Pertobat Tapi Hari Ini Sudah Ke Gereja Hari Ini Sudah Mengalami Pertobat Karena Satu Orang Mau Hidup Bersama Dengan Tuhan Maka Tuhan Diberi Pintu Yang Lebar Untuk Bukan Hanya Memberkati Hidup Orang Ini Tapi Juga Mengubah Keluarganya Karena Itu Penting Buat Kita Untuk Letakkan Ini Kasih Di Dalam Hati Kita Jangan Sampai Kita Terjebak Pada Sebuah Kebencian Karena Perlakuan Orang Lain Anda Jangan Ditipu Apalagi Ketika Itu Anda Juga Berusaha Berpura-pura Dan lain Sebagainya Hati-hati Apalagi Ada Orang-orang Yang Bukan Hanya Benci Tapi Orang Ini Orang Yang Berlaku Curang Berlaku Curang Ingin Mengambil Keuntungan Dari Orang Lain Dengan Cara Yang Salah Dengan Cara Yang Berpura-pura Tadi Kelihatan Baik Tapi Dia Mengambil Keuntungan Sudara Orang Seperti Ini Jauh Hidupnya Dari Berkat Tuhan Justru Tuhan Akan Berperkara Dengan Dia Justru Dia Akan Berhadapan Dengan Keadilan Tuhan Tidak Akan Pernah Orang Ini Diberkati Kalau Terus Menjaga Yang Namanya Kemunafikan Di Dalam Hatinya Karena Itu Ingat Tuhan Firman Tuhan Pagi Ini Mengingatkan Hidup Kita Tentang Paradoks Kehidupan Ini Hati Hati Dengan 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 Sikap Hati Kita Kebencian Yang Ditutupi Dengan Keramahan Adalah Bentuk Kejahatan Dalam Tuhan Karena Itu Setiap Kita Harus Mau Menyelesaikan Hati Kita Ijinkan Tuhan Menjama Hati Kita Dan Mengubah Kehidupan Kita Dari Situlah Kita Tidak Terjebak Pada Pada Sebuah Kejahatan Dalam Hati Lalu Kita Tidak Kehilangan Damai Senjata Hidup Kita Ini Sudara Dan Saya Perlu Yang Namanya Damai Senjata Biar Damai Senjata Menjadi Kekuatan Hidup Anda Dan Saya Dimana Kita Akan Terus Mengalami Sebuah Pemulihan Daripada Tuhan Karena Sudara Mari Kita Belajar Hidup Dengan Firman Tuhan Pagi Hari Ini Kita Belajar Tiga Hal Menolak Apa Yang Sebenarnya Itu Apa Sudara Yang Pertama Adalah Pemalas Menganggap Dirinya Lebih Bijak Dari Ada Orang Bijak Pemalas Menganggap Dirinya Jauh Lebih Bijak Sana Karena Pemalas Ini Banyak Alasan Karena Pemalas Ini Tidak Mau Berusaha Keras Karena Pemalas Ini Terlalu Bergantung Pada Orang Lain Menyalahkan Situasi Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Dirinya Sendiri Bahkan Pemalas Tidak Akan Pernah Diberkati Oleh Tuhan Karena Itu Berusahalah Setiap Usaha Kita Pasti Akan Menemukan Tidak Karena Orang Yang Berusaha Kata Alkitab Akan Mendapatkan Upah Lalu Yang Kedua Apa Yang Kedua Itu Memperdaya Orang Lain Yang Lain Yang Anggap Gurauan Sudara Hati-hati Hidup Anda Dan Saya Ini Jadi Berkat Setiap Tingkah Laku Kita Perkataan Kita Ini Dilihat Orang Karena Itu Jadilah Orang Kristen Yang Jadi Berkat Ijinkan Rokulus Menuntun Hidup Kita Kalaupun Anda Pernah Berbuat Salah Atau Keceplosan Kelolosan Begitu Cepat Sadar Dan Minta Maaf Rendahkan Hati Kita Di Hidup Orang Lain Saya Pernyai Justru Itu Waktu Anda Orang Yang Rendah Hati Itu Orang Yang Semakin Disegani Kalau Anda Memilih Untuk Jadi Rendah Hati Hidup Anda Semakin Dihormati Amin Panyak Orang Merasa Ketika Minta Maaf Itu Nanti Saya Dianggap Dianggap Remeh No Justru Ketika Anda Belajar Untuk Meminta Maaf Justru Hidup Anda Itu Akan Disegani Itu Firman Allah Amin Lalu Yang Ketiga Adalah Ini Kebencian Yang Ditutupi Dengan Keramaan Orang Berusaha Berpura-pura Kita Tidak Boleh Berpura-pura Jadilah Apa Adanya Seorang Kawan Menegur Dengan Apa Adanya Seorang Sahabat Menegur Dengan Kasih Menegurnya Ini Nyata Tapi Kalau Seorang Yang Bukan Sahabat Musuh Mencoba Bagus Berpura-pura Tapi Dia Ingin Mengambil Keuntungan Daripada Perhatikan Baik-baik Jangan Tertipu Dengan 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 Situasi Sedara Ada Orang-orang Yang Dengan Jujur Dia Menegur Anda Memberitahukan Hidupmu Dengan Kasih Kepada Anda Ya Seolah-olah Itu Menyentuh Harga Dirimu Perhatikan Jangan-jangan Dia adalah Orang Sahabatmu Yang Sejati Yang Membuat Anda Terjebak Tidak Terjebak Dengan Situasi Atau Kemalangan Karena Perbuatan Kita Yang Salah Tapi Ada Orang-orang Tidak Tanya Menjilat Wah Baik Tapi Orang-orang Sedang Menjurumuskan Anda Hati-hati Dengan Itu Kepekaan Kita Kepada Tuhan Menolong Hidup Kita Untuk Terus Berjalan Dalam Kebenaran Amin Kalau ada Orang-orang Yang Benci Hari Ini Cepat Minta Tuhan Untuk Menguatkan Hatimu Dan Lepaskan Pengampunan Saya Percaya Tuhan Masih Memulihkan Hidup Kita Sampai Hari Tiga Hal ini Yang Perlu Kita Ingatkan Dan Tiga Hal ini Kalau Anda Mulai Memperhatikan Satu Persatu Saya Percaya Namanya Kedewasaan Itu Akan Ada Pada Kita Amin Pertumbuhan Serohani Akan Terus Kita Alami Dan Hidup Kita Akan Terus Memuliakan Tuhan Tetap Kuat Dan Terus Berjalan Dalam Kebenaran Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Amin Nah Untuk Itu Biar Pagi Ini Mungkin ada Beberapa Jemaat Yang Lagi Mengalami Sebuah Konflik Yang Anda Lagi Benci Dengan Orang Lain Karena Anda Merasa Diperlakukan Tidak Adil Sudara Satu Prinsip Awal Adalah Ini Berdamailah Dengan Dirimu Dulu Dengan Catatan Ini Dengan Cara Ini Jangan Izinkan Kebencian Itu Menguasai Hati Kita Tapi Izinkan Namanya Damai Sejahtera Pengampunan Hidup Dalam Pendamaian Itu Ada Pada Hatimu Disitulah Sebenarnya Sumber Berkat Gak Peduli Anda Diperlakukan Tidak Adil Atau Mungkin Hartamu Lagi Diambil Orang Lain Anda Ditipu Dan Sebagainya Sudara Nanti Itu Dulu Nanti Dulu Yang Pertama Adalah Bereskan Hatimu Dulu Supaya Anda Tidak Terjebak Dalam Namanya Kebencian Nah Setelah Itu Sudara Saya Percaya Ada Cara Ada Orang Orang Yang Diberkati Tuhan Di saat Dia Butuh Di saat Lain Juga Ada Orang Yang Hutang Sama Dia Tidak Bayar Bertahun Tidak Bayar Tiba 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 Ketika Orang Ini Dalam Kebutuhan Lalu Dia Bawa Perkaranya Kepada Tuhan Tiba Tiba Yang Hutang Itu Tidak 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 Dikerakkan Tuhan Sendiri Atau Bagaimana Tiba Tiba Bawa Hatimu Penuh Dengan Damai Sejahtera Lalu Anda Mengalami Pertolongan Tuhan Amin Nah Untuk Itu Kalau Ada Beberapa Orang Yang Hari Ini Anda Lagi Benci Dengan Orang Lain Lalu Anda Lagi Terikat Pada Sebuah Kemarahan Bahkan Dalam Hati Memuncul Sebuah Keinginan Untuk Membalas Dham Sudara Urungkan Niat Itu Izinkan Pembalasan Itu Haknya Tuhan Bukan Anda Tuhan Yang Melakukan Bukan Kita Biar Tangan Kita Bersih Dengan Demikian Anda Akan Menjadi Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Amin Kalau Anda Adalah Orangnya Saya Mau Berdoa Buat Anda Pagi Hari Saya Minta Biar Damai Sejahtera Daripada Allah Itu Ada Padamu Sekarang Ini Sebelum Kita Nanti Setelah Itu Mendoakan Orang Orang Yang Di Dalam Perkebutuhan Ya Orang Yang Telah Memasukkan Permohonan Doa Masuk Beberapa Saya Akan Bendoakannya Tapi Sekarang Saya Terfokus Untuk Orang Yang Kepahitan Hati Yang Penuh Kebencian Kita Nyangikan Ini Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Lah Haya Kau Kau Layak Terima Glory Yesus Kau Tuhan Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Lah Lah Haya Kau Laya Terima Glory Hanya Kau Tuhan Kau Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Lah Tuhan 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 Sekarang Hamba Berdoa Setiap orang Yang Mengangkat Tangannya Tuhan Hari-hari Ini Kalau Mereka Dipenuhi Dengan Kemarahan Kebencian Terhadap Orang Lain Karena Sebuah Perlakuan Yang Adil Tuhan Engkau Yang Menjama Hati Kami Pagi Ini Supaya Kami Tidak Hidup Di Dalam Sebuah Kemarahan Justru Itu Yang Menjauhkan Kami Dari Berkaku Hamba Berdoa Pagi Dalam Nama Yesus Kuminta Damai Sejahtera Sukacita Yang Melampaui Apapun Yang Kami Alam Itu Penuh Atas Hidupan Kami Melimpa Atas Hidup Kami Di Dalam Nama Yesus Sehingga Mengangkat Hidup Kami Ya Tuhan Untuk Kami Boleh Diberi Kemampuan Untuk Melepaskan Pengampunan Dari Situlah Kami Boleh Melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Buat Hidup Kami Kami Tuhan Hamba Berdoa Sekarang Di Dalam Nama Yesus Kau Yang Mengubahkan Hati Kami Oh Kebencian Ini Diubah Menjadi Kasih Dari Situlah Jalan Keselamatan Terjadi Dari Situlah Jalan Mujisa Terjadi Disitulah Jalan Pertobatan Terjadi Hamba Berdoa Sekarang Di Dalam Nama Yesus Kau Yang Memberikan Kemampuan Bagi Kami Ya Tuhan Untuk Kami Boleh Hidup Di Dalam Kasih Yang Sesungguh Tanpa Berpura Pura Kami Jadi Orang Yang Apa Adanya Kasih Yang Kuat Dalam Hati Kami Dan Itu Terekspresikan Buat Orang Lain Hamba Berdoa Sekarang Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Ya Tuhan Terimalah Damai Sejahtera Sukacita Yang Melimpa Atas Hidup Sekarang Dalam Nama Yesus Kristus Terima Kasih Ya Tuhan Terima Kasih Kami Bersyukur Untuk Kasih Setia Membuat Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Sekarang Saya Mau Berdoa Untuk Semua Permohon Doa Yang Sudah Masuk Sudara Ya Biar Hari Ini Saya Percaya Bahwa Tuhan Masih Menjawab Doa Kita Tuhan Masih Menjawab Doa Anda Dengan Iman Seti Orang Yang Dalam Kebutuhan Ada Banyak Ya Banyak Orang Yang Ingin Didoakan Pagi Ini Saya Percaya Terimal Dengan Iman Bawa Bujizat Itu Sedang Terjadi Dalam Hidup Amin Sekarang Saya Berdoa Yang pertama Tuhan Berdoa Untuk Orang Orang Yang Mengalami Persoalan Di Ekonomi Mereka Dalam Nama Yesus Ada Beberapa Orang Yang Mengalami Penurunan Di Dalam Kondisi Perekonomian Mereka Aku Berdoa Tuhan Pulihkan Bahkan Beberapa Orang Yang Terlibat Dalam Hutang Yang Hari Hari Ini Mungkin Kebingungan Untuk Membayar Untuk Melunasinya Tuhan Hamba Berdoa Pertama Ampuni Kesalahan Kami Mungkin Cara Mengelola Keuangan Kami Salah Kami Mungkin Terjebak Pada Sebuah Keserakaan Tapi Hari Ini Tuhan Kami Mau Datang Dengan Kerendahan Hati Kami Ampuni Semua Kesalahan Kami Biar Tuhan Kami Menyerahkan Semua Persoalan Ini Dalam Tangan Di Dalam Nama Yesus Dengan Caramu Dengan Cara Tuhan Setiap Hutang Akan Dilunasi Tuhan Kami Tidak Mau Lari Kami Tidak Mau Lari Tapi Kami Mau Bertanggung Jawab Dari Sinilah Berkat Tuhan Akan Dinyatakan Di Dalam Nama Yesus Dengan Cara Tuhan Setiap Hutang Yang Melilit Umat Pagi Hari Ini Akan Mengalami Sebuah Pembebasan Dilunasi Dengan Cara Tuhan Dapat Melunasi Dengan Cara Tuhan Di Dalam Nama Yesus Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Mereka Terima Kasih Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Beberapa Orang Yang Berdoa Hari Ini Ya Mereka Yang Mengalami Persoalan Dalam Keluarga Mereka Yang Kehilangan Komunikasi Yang Baik Suami Istri Orang Tua Dan Anak Oh Yang Hari Hari Ini Lagi Jauh Karena Persoalan Hamba Berdoa Di Dalam Nama Yesus Pulihkan Keadaan Keluarga Ini Dalam Nama Yesus Dipulihkan Keluarga Demi Keluarga Beberapa Orang Suami Istri Yang Mau Bercerai Dibatalkan Percerai Di Dalam Nama Yesus Ada Seorang Ibu Yang Hari Ini Berdoa Sungguh Sungguh Minta Kasih Karunia Tuhan Karena Suaminya Mengancam Untuk Bercerai Karena Suaminya Sudah Ada Wanita Yang Lain Ibu Dengar Saya Baik Baik Jangan Marah Dengan Situasi Ini Ibu Jangan Benci Dengan Suaminya Saya Berkata Kepada Ibu Ini Tuhan Sedang Mendengar Doamu Bawalah Perkaramu Kepada Tuhan Air Matamu Tidak Pernah Sia-sia Tuhan Sedang Menaruh Air Matamu Di dalam Kirbat Dan Tuhan Akan Menjawab Dengan Segera Suamimu Akan Balik Kepadamu Karena Tuhan Menjama Hatinya Pagi Ini Tiba-tiba Matanya Terbuka Untuk Melihat Apa Yang Dilakukan Ternyata Salah Dia Melukai Hati Istri Dan Melukai Anak Anak Dan Dia Akan Kembali Dengan Cara Yang Supranatural Tiba-tiba Suamimu Akan Balik Kepadamu Terima Janji Tuhan Di dalam Nama Yesus Tidak Berapa Lama Lagi Suamimu Akan Kembali Kepadamu Dan Keluargamu Dibulikan Terima Dengan Iman Di dalam Nama Yesus Sebab Tuhan Memperhatikan Air Matamu Tuhan Memperhatikan Doamu Hatimu Tetap Bersih Hatimu Tetap Menjadi Hati Yang Benar Dan Itu Yang Mempengaruhi Mujizat Tuhan Di Hidup Di dalam Nama Tuhan Yesus Berdoa Juga Untuk Beberapa Orang Yang Hari Ini Merindukan Berdoa Untuk Keturunan Ilahi Mereka Yang Menikah Sekian Tahun Belum Punya Anak Oh Di Dalam Nama Yesus Kandungan Demi Kandungan Akan Menjadi Subur Di Dalam Nama Yesus Dan Tahun Depan Akan Hamil Lahir Seorang Bahkan Ada Yang Lahir Tahun Depan Seorang Anak Dalam Keluarga Ini Sehingga Kehidupan Setiap Jemaat Yang Ada Yang Merindukan Seorang Anak Mengalami Mujisat Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Yesus Haleluya 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 Dan Berdoa Tuhan Biar Masa-masa Pandemi Yang Seperti Ini Tuhan Beri Kami Kekuatan Untuk Kami Boleh Sehat Selalu Dan Juga Untuk Di Dalam Pekerjaan Kami Tuhan Kau yang Memberkati Dengan Caramu Itu Yang Membedakan Kami Dengan Dunia Kami Memiliki Allah Yang Hidup Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Mari Angkat Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Lah Hayat Kau Layat Terima Terima Yesus Kau Tuhan Kau Saja Yang Suci Kau Saja Yang Lah Hayat Kau Layat Terima Glory Hanya Kau Tuhan Kau Layat Terima Glory Kau Layat Terima Glory Hanya Tuhan Tuhan Kau Layat Terima Glory Hanya Tuhan 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 Mari Saya Berdoa Berkat Buat Anda Biar Jemaat Terimalah Kekuatan Yang Baru Dalam Hidup Kau Oleh Tuhan Tuhan Yesus Yang Setia Menyertai Kedupan Saudara Maka Dibuat Berhasil Kedupan Saudara Apapun Yang Anda Lakukan Ketika Anda Terus Menjaga Hatimu Bersih Di hadapan Tuhan Maka Berkat Akan dicurahkan dan dibuatlah menjadi berhasil Apapun yang menjadi pergumulan doa anda Tuhan menjawabnya dengan segera Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halilu yang percaya katakan sama-sama Amen Wah senang sekali untuk terus beritakan firman Allah buat anda Saya bersemangat sekali untuk terus menyampaikan perenungan firman Tuhan Saya berharap anda juga bersemangat terus Nanti ajaklah keluarga anda sebelum memulai hari Kita duduk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan Saya percaya Tuhan hadir menjama anda Memberikan kekuatan, damai, senjata buat hidup kita Untuk itu sampai ketemu besok hari Rabu Di acara kurenungkan firmanmu Di IG Live Yudikus Manto dan IG Live GMS Surabaya Barat Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita Dan berkatnya akan dicurahkan membuat kita hari ini Pengharapan kita tidak sia-sia Amen Sampai ketemu besok pagi Tuhan Yesus berperkati Selamat beraktivitas Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.